Intro Halo semuanya Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan semangat hari ini Yaitu dikarenakan pada video hari ini Kita mempunyai pembahasan yang cukup menarik Yaitu mengenai salah satu planet dalam sistem tata surya kita Seperti biasa, daripada kalian penasaran Mari kita bahas bersama Tapi, sebelum kita mulai videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like Untuk mendekun channel ini makin berkembang Jangan lupa juga untuk share video ini agak bermanfaat untuk semuanya Sudah, mari kita lanjut Siapa yang tak kenal dengan Merkurius? Planet Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya kita Dan juga planet yang paling dekat dengan matahari Dengan masa revolusi selama 88 hari Dan masa rotasinya lebih lama dari bumi kita Satu hari di Merkurius sama dengan 59 hari di bumi kita Jadi bisa kalian bayangkan sendiri Seberapa lamanya sehari di sana Apalagi di bulan puasa seperti ini Kebayangkan, nunggu bukanya bakal lama banget Pengamatan planet Merkurius dimulai dari zaman orang Sumeria Dan bangsa Romawi Sekaligus menamakan planet ini dengan nama salah satu dari dewa mereka Yaitu dewa yang bernama Hermes Dengan diameter sebesar 4879 km Diameter Merkurius 40% lebih kecil daripada bumi Dan 40% lebih besar dari bulan Ukuran Merkurius juga lebih kecil dari satelit terbesar yang dimiliki planet Jupiter Yaitu Ganymede Dan satelit terbesar milik Saturnus yang bernama Titan Merkurius dianggap sebagai planet terkecil dalam sistem tata surya Setelah Pluto sudah tidak dianggap lagi sebagai planet Sementara itu untuk jarak Merkurius ke matahari adalah sekitar 57 juta kilometer Jarak tersebut tentunya 3 kali lipat lebih dekat daripada jarak bumi ke matahari Tidak seperti planet lain dalam sistem tata surya Merkurius memiliki atmosfer yang sangat-sangat tipis Yaitu sekitar 38% dari bumi Atmosfer Merkurius terbentuk dari atom yang memiliki berbagai macam unsur Walaupun Venus merupakan planet yang paling panas Tapi variasi suhu di Merkurius ternyata lebih ekstrim dari planet Venus Ya bagaimana tidak? Suhu terpanas di Merkurius bisa mencapai hingga 420 derajat Celcius Sedangkan untuk suhu terdingin di Merkurius bisa mencapai minus 173 derajat Celcius Suhu ekstrim di sana terjadi akibat jarak yang terlalu dekat dengan matahari Menyebabkan atmosfer yang melapisi Merkurius terlepas ke luar angkasa Sehingga membuat Merkurius memiliki atmosfer yang sungguh sangat tipis Jadi tidak kebayang ya Seperti apa rasanya berada di Merkurius? Hal yang menunjukkan dari Merkurius adalah kandungan planetnya yang terdiri dari 70% logam dan 30% silikat Jadi planet Merkurius ini mengandung besi yang lebih banyak daripada planet lain di tata surya kita Bahkan sebuah teori mengatakan bahwa Merkurius pada awalnya mempunyai perbandingan logam dan silikat yang mirip dengan meteor Atau asteroid pada umumnya yang mempunyai masa sekitar 2,25 kali masanya yang sekarang Namun pada awal pembentukan tata surya Dalam teori mengatakan Merkurius tertabrak oleh sebuah objek angkasa Yang berukuran sekitar 1,6 kali dari masanya Dan dari benturan tersebutlah Yang melepaskan sebagian besar dari kerak dan mantel asli milik planet Merkurius Para ilmuwan menduga Merkurius memiliki mantel setebal 600 km Dan kerak dari Merkurius sendiri diduga memiliki ketebalan hingga 100-200 km Para ilmuwan juga berasumsi bahwa permukaan Merkurius didominasi oleh perbukitan yang mencapai ratusan km jauhnya Diduga perbukitan itu terbentuk karena inti dan mantel Merkurius mengalami proses pendinginan dan semakin menciut pada saat kerak sudah membatu Nah, hal tersebut juga sama seperti proses bulan kita terbentuk Hmm, mungkin itu ya yang menyebabkan planet Merkurius mirip dengan bulan Nah, seperti biasa Sebelum kita melanjutkan pembahasannya Mari kalian saya ajak untuk sejenak melihat planet Merkurius dengan lebih dekat Terima kasih telah menonton! Sekarang kita akan membahas tentang kepadatan dari planet Merkurius Lain halnya dengan planet bumi kita ini yang memiliki tingkat kepadatan cukup rapat Planet Merkurius diperkirakan memiliki inti besi dengan kadar yang sangat tinggi Sebanyak 42% dari jumlah keseluruhan volume planet itu sendiri Sedangkan di planet bumi bagian intinya hanya terdapat sekitar 17% saja Dari jumlah volume keseluruhan planet bumi Para peneliti pun terus melakukan riset dan menduga bahwa inti dari planet Merkurius Diperkirakan memiliki tekstur yang cair Kurang lebih itu adalah video penjelajahan dari planet Merkurius Kedepannya kita akan menjelajahi kembali planet yang berada di dalam sistem tata surya Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan pada video kali ini Pada video selanjutnya masih banyak pembahasan mengenai dunia antariksa yang akan kita sampaikan Seperti biasa, saya selalu berharap kalian bisa selalu mengambil sisi positif pada ambasannya Dan tentunya harus dibaringin juga dengan pikiran yang positif Sebelum kalian meninggalkan video ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like Demi mendukung channel ini makin berkembang Share juga ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya Sampai di sini, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton